Pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan menyatakan akan segera mengeluarkan regulasi terkait upah minimum. Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran kelompok pekerja adalah kenaikan upah minimum tahun 2024 tidak signifikan. Sementara biaya kebutuhan hidup terus merangkak naik. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan virtual Presiden Konfederasi Serekat Buruh Seluruh Indonesia, ada Eli Rosita Silaban. Halo, selamat pagi Mbak Eli. Apa kabar? Selamat pagi Mbak, kabar baik. Semoga Mbak sehat juga ya. Terima kasih Mbak Eli sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Mbak Eli sebelum kita jauh membahas soal variabel baru, kemudian juga rumus-rumus yang sedang dikerjakan, kalau dari kelompok buruh, berapa tuntutan kenaikan upah minimum di 2024 yang dianggap ideal? Iya, jadi sebenarnya kan kita buruh tidak mau dianggap asal menyebut angka saja. Misalnya ada teman-teman meminta angka yang lebih tinggi. Kalau KSBC sendiri, Konfederasi Serekat Buruh Seluruh Indonesia, kami memiliki hitung-hitungan sih, memang kami kalau bisa meminta itu 10 persen. Kami sudah punya data untuk itu, gitu. Karena memang ada beberapa formula yang akan dipakai ya, walaupun misalnya pemerintah saat ini mengatakan PP36 yang akan dipakai, sementara kami juga melihat adanya misalnya bisa kita pakai formula yang pernah diatur permainan akhir nomor 18 2021, Mbak. Inflasi pertumbuhan ekonomi kali alpha yang tadi, indeks tertentu. Tapi masalahnya sampai sekarang kan itu belum pernah terjadi. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana kejadiannya sebenarnya. Jadi kita akan tetap melihat sudah layak ada kenaikan upah saat ini. Seperti tahun-tahun yang lalu kan kita memaklumi bahwa ada pandemi dan ada beberapa masalah-masalah yang lain yang memang mengakibatkan dampak yang agak sedikit buruk terhadap ketenagaan kerjaan seperti itu, Mbak. Oke, kenaikan yang diminta adalah sekitar 10 persen. Dan syarikat Anda, syarikat yang Anda pimpin ini memasukkan tadi variable baru. Ini ada nilai indeks atau alpha pada rentang 0,5 sampai 1 dalam revisi regulasi pengupahan yang tengah dibahas. Sejauh mana permintaan ini bisa dipenuhi oleh Dewan Pengupahan kalau Anda melihat situasinya? Satu ya, misalnya memang itu yang kita sayangkan. Kalau dulu kan kita mengambil peran untuk menentukan ya. Saat ini memang agak sedikit perannya lebih dieliminir gitu. Jadi memang Dewan Pengupahan dan pemerintah dan saya rasa pengusaha juga akhir-akhir ini kan sudah pernah bertemu tapi belum mencapai titik temu, Mbak, sampai saat ini gitu. Jadi sementara syarikat buruk juga memang tuntutannya juga tidak satu gitu ya. Tidak bersama-sama kita tiba di angka ini dengan data yang disiapkan seperti itu gitu. Jadi alangkah baiknya memang supaya tidak menjadi konflik terus menurus ada penolakan-penolakan dan tidak pelaksanaan implementasi soal pengupahan nanti jadi bermasalah di lapangan diselesaikan saat ini gitu sebelum diputus. Kalau tidak salah diputus tanggal 21 November dan itu pas hari minggu lagi gitu, Mbak. Mbak Eli, ini koreksi kalau saya salah ya. Perhitungan kenaikan upah buruh ini kan ada tiga variabel. Sebelumnya ada dua variabel. Yang variabel ketiga adalah tadi soal dalam bentuk alfa tadi. Sebenarnya kalau dari kalangan buruh sendiri menyetujui tidak penambahan variabel penghitungan ini? Jadi dulu kan kita sudah hampir sepakat, Mbak, soal pertumbuhan ekonomi dan inflasi ya. Tapi ini kan baru pertama sekali terjadi indeks tertentu ini. Memang kita nggak tahu ini dari mana ya. Ini alfa. Memang agak jadi jelimet hitungannya seperti itu. Nah, karena ini juga didasarkan kepada masing-masing pertumbuhan ekonomi di daerah ya. Jadi ini memang jadi rancung, Mbak. Karena memang satu, kita baru mengenal terminasi tentang alfa atau inflasi tertentu ini. Dan memang juga ada persoalan yang komplek. Misalnya sebagian buruh meminta kenaikan upah memang menggunakan formula yang pernah diatur permenangan nomor 18 dari 2021. Lalu dari kementerian kita kan mengatakan akan memakai PP36. Walaupun misalnya kemarin itu kan itu memang dipermasalahkan oleh buruh seperti itu, Mbak. Jadi kami belum tahu nanti seperti apa ini. Ya mudah-mudahan tidak ada gelombang-gelombang penolakan karena memang diputus sangat rendah sekali gitu. Bahkan ada saya dengar isu itu tidak akan sampai misalnya 10 persen seperti itu. Atau janganlah sampai memang di bawah 5 persen seperti itu, Mbak. Jadi kita sudah tahu kan pertumbuhan ekonomi sekarang masih sangat bagus di Indonesia. Misalnya 5,17 persen loh saat ini gitu. Dan Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dari 2023 sebenarnya masih kisaran 4,5 sampai 5,3 persen. Tapi kemarin kita bertemu ada pertumbuhan besar itu sudah diakui bahwa pertumbuhan ekonomi itu sudah 5 di atas 5 hampir 6 seperti itu, Mbak. Mbak Eli, jika tidak dikabulkan dan tetap ada nilai indeks yang diminta oleh kalangan pengusaha dan kira-kira mungkin besok kenaikannya hanya 3 sampai 4 persen. Gambarkan kepada kami dampak signifikan terhadap kualitas hidup dari buruh di tahun 2024. Iya Mbak. Jadi sebenarnya kan kalau ada pertumbuhan kenaikan upah, daya beli buruh juga akan naik dan itu akan menghidupkan perekonomian di sekitar kita seperti itu. Nah kita kan sekarang kalau nanti tidak naik, sekarang kan ada masalah-masalah soal pinjol segala macam dan ketidakmampuan buruh untuk menghidupi keluarganya segala macam seperti itu. Nah baiknya memang pemerintah juga melihat bahwa yang diminta buruh saat ini kan tidak sangat muluk itu Mbak. Jadi kita tidak meminta sampai 20 persen seperti itu. Bahkan dulu kan pernah naik 23 persen misalnya, kita tidak pernah minta seperti itu. Tapi tolong dilihat bahwa tahun-tahun sebelumnya kita maklum dengan keadaan walaupun 2 tahun itu tidak naik, sangat sedikit lah kenaikannya. Tapi tahun ini kan tidak ada alasan dari pengusaha dan pemerintah untuk tidak menaikkan itu gitu. Kita berharap misalnya nanti itu fix, ya soal penolakan-penolakan itu kan pasti ada yang tidak puas gitu. Apalagi permintaan mereka memang di atas rata-rata yang diminta oleh buruh. Tapi kami memohon dengan sangat untuk pengusaha, karena kami melihat tidak ada dampak yang sangat signifikan yang disebabkan oleh perang-perang di luar sana untuk produksi-produksi dalam negeri, itu mohon dilihat permintaan buruh. Supaya iklim investasi kita juga bagus. Misalnya dilihat investor, dilihat masyarakat juga, tidak ada penolakan-penolakan atau hanya sedikit riak-riak untuk ketidakpuasan. Tapi kami berharap tahun ini pemerintah bisa mencapai sampai di angka 10% dan pengusahaan enggak seperti itu. Dalam akhirnya menghasilkan angka kenaikan upah buruh, ini kan ada tiga pihak ya. Ada buruh, ada pemerintah, dan juga ada pengusaha. Dan tadi Anda menyebutkan bahwa tolonglah dengar suara buruh ini. Sebenarnya bagaimana sih komunikasi antara buruh, pemerintah, dan juga pengusaha menjelang tanggal 21 November ini? Sebenarnya mereka melakukan pertemuan-pertemuan ya mbak ya. Cuma memang sejauh ini kita lihat tidak ada titik temu seperti itu. Seperti biasa lah, buruh kan permintaannya misalnya di angka BGT, lalu pemerintah dengan angka-angka yang melalui statistik segala macam dan mendengar beberapa pihak menentukan, oh kami berdasarkan inflasi, pertemuan ekonomi, dan indeks tertentu. Lalu pengusaha mengatakan, ya kalau produktif kenapa tidak kita naikkan seperti itu. Tapi siapa yang bisa menilai soal produktivitas ini kan? Misalnya saya bisa menyoroti, kalau mereka menjadi anggota serikat buruh, kita tahu bahwa ada keluhan-keluhan, mereka produktivitasnya sangat tinggi. Tapi mereka-mereka yang tidak disentuh oleh serikat buruh kan kita tidak tahu. Nah ini yang sebenarnya kita terbuka saja seperti itu. Marilah mengaku kalau misalnya pengusaha itu atau perusahaan itu memang produksinya naik segala macam, kan tidak ada alasan mereka untuk tidak menaikkan upah. Nah jadi memang pertemuan itu ada dan itu kita anggap bagus ya, karena kalau tidak berkomunikasi apa yang akan bisa dilakukan mereka terhadap masalah-masalah, apalagi ini tiap tahun kita lakukan soal kenaikan upah. Cuma tidak ada titik temu sampai sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, sebagian kita mengatakan bahwa kita harus memakai formula nomor 18 tahun 2021, lalu pemerintah sudah mengatakan PP36 seperti itu, Mbak. Nah PP36 ini adalah hal baru yang kami tahu karena memang menggunakan indeks tertentu itu, yaitu Alpa yang kemarin. Mbak Eli, kalau tidak ada titik temu, kemudian juga komunikasinya tidak begitu oke, tidak begitu lancar, bisa menjembatani komunikasi antara buruh dan juga pengusaha, akankah buruh melakukan demonstrasi atau penyampaian pendapat? Ya, saya kira sebelum demonstrasi, baiknya memang komunikasi terbuka dan dialog ya, supaya ada titik temu. Ya soal aksi-aksi itu, Mbak sudah tahu pasti itu akan terjadi ya. Bukan dari kami, bukan dari yang lain, tapi akan ada yang terjadi gitu, Mbak. Barangkali juga teman-teman kita di daerah yang merasa tidak sangat puas menerima keputusan upahnya, apalagi kan ini kan nanti berbeda-beda soal pengupahannya. Ada yang memang memampatkan ini, situasi politik, dan akan menaikkan itu. Nah, itu juga kan agak ditunggu serikat buruh sekarang. Jadi itu jangan sampai menjebak juga kita semua gitu, karena akan bermain ini nanti. Jadi pengusaha dan pemerintah harus melihat ini sebagai sebuah peluang nanti yang bisa memenangkan buruh gitu. Jadi lebih bagus sebenarnya kita tentukan, karena ini adalah hak kita, tripartit gitu ya. Jadi kita yang menentukan, jangan tidak politik-politik seperti itu. Nah, misalnya kan di daerah-daerah nanti kan akan berbeda banget, Mbak. Misalnya upah di Jakarta dengan daerah tertentu. Nah, para calon-calon yang akan maju nanti akan menggunakan itu sebagai kampanye untuk mau dipilih seperti itu. Nah, kalau kita sih melihat misalnya, ada di sini saya catat menghitung upah minimum kabupaten kota, inflasi menggunakan tingkat provinsi, tapi pertumbuhan ekonomi menggunakan tingkat kabupaten kota. Kan ini kontradiksi, Mbak. Dan ini sebenarnya menjadi persoalan. Ada beberapa kabupaten kota yang inflasinya tinggi, tapi ada juga yang tidak memiliki inflasi. Seharusnya untuk UMK menggunakan inflasi kabupaten kota, bagi yang memiliki inflasi, tapi kabupaten kota yang tidak memiliki inflasi baru menggunakan inflasi provinsi. Jadi bukan dibuat sama rata gitu. Nah, indeks tertentu itu, Mbak, yang disimbolkan dengan ALPA, rentang yang ditentukan dalam rancangan RPP ini dari 0,1 sampai dengan 0,3 menurut KSBS itu terlalu rendah. Seharusnya apabila tujuan untuk mendorong daya beli rentang ALPA yang ideal antara 0,5 sampai dengan 1. Jadi itu pertambahan dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu itu kami meminta memang antara 0,5 sampai dengan 1, Mbak. Bukan seperti yang dikatakan oleh pemerintah sekarang itu, 0,1 sampai 0,3 seperti itu, Mbak. Nah, satu lagi yang ditolak oleh unsur syarikat pekerja di Dewan Pengupahan Nasional yaitu ketentuan dalam pasal 26A, Mbak, mengenai daerah yang memiliki konsumsi rumah tangga di atas upah minimum akan menggunakan formula pertumbuhan ekonomi kali ALPA sehingga kenaikan hanya di kisaran 1,2 persen. Nah, ini nanti yang kita takutkan membuat gelombang-gelombang penolakan dan jadi tidak nyaman di antara kita semua, terutama di stakeholder kalau kenaikannya memang seperti dirapatkan di depenasi ini, Mbak, tentang pasal 26A yang hanya kenaikan di prediksi 1, sampai 2 persen seperti itu. Baik, intinya variable baru berupa alfa atau indeks alfa ini yang ingin angkanya disesuaikan dengan keinginan, dinaikkan dengan apa yang diminta oleh buruh. Saya ingin berbicara, tadi menarik Mbak Eli juga menyatakan bahwa buruh nggak pengen sebenarnya ikut dalam situasi politik menjelang pilpres. Tapi sulit rasanya tidak membicarakan nasib buruh dalam konteks pilpres dan presiden baru. Nah, buruh ini jumlahnya banyak Mbak Eli di Indonesia. Saya ingin tahu pemimpin Indonesia yang baru nanti, yang seperti apa, yang ideal untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan buruh? Iya, sebenarnya calon pemimpin itu kan memang dia tidak bisa pro ke satu pihak ya, karena beliau pemimpin seperti itu. Tapi kita menginginkan nanti bahwa pemimpin itu adalah orang yang memang yang bisa mendengar buruh secara langsung seperti itu, Mbak. Jadi, dia harus pernah berkomunikasi kenapa buruh ini selalu melakukan aksi-aksi penolakan, terutama setiap tahun. Ini kan jadi agenda tahunan kita kan? Seperti perayaan Natal misalnya. Jadi, ini jadi ditunggu-tunggu buruh. Bagaimana upahnya dan kapan kita aksi? Nah, kita sebenarnya tidak mau seperti itu. Saya sudah berpikir bahwa pemerintah yang akan datang adalah memang benar-benar yang memakai para ahli-ahli ekonomnya untuk menghitung sebenarnya yang layak yang naikkan upah itu seperti apa dan memang melibatkan stakeholder. Nah, sekarang kan Mbak yang kami soroti di pemerintah adalah kadang-kadang mereka melakukan sebuah kajian atau polisi atau sebuah regulasi atau undang-undang setelah sudah jadi baru konsultasi sama kita itu pun setelah kita protes gitu. Jadi, tidak pernah misalnya konsultasi dulu, partisipasinya, kolaborasi segala macam. Jadi, kita hanya diminta untuk seperti menyetujui makanya terjadi apa namanya, kisru-kisru sebenarnya seperti itu. Nah, kami berharap siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin negara Indonesia, beliau ini adalah orang yang mau memang mengajak buruh berbicara. Jadi, mengajak buruh berbicara gitu. Ini nggak pernah kita lihat sebelumnya. Belum pernah. Kami meminta memang akan ada nanti forum terbuka pemimpin yang akan terpilih itu mendengar keluhan buruh itu sebenarnya apa. Supaya Indonesia, kita kan udah negara G20 nih, katanya negara maju. Tapi kok masa tiap hari masih ribut-ribut soal upah? Artinya kita harus berangkat dari sini. Kalau kita bisa berangkat dari sini dan tidak ada aksi-aksi penolakan seperti ini, harusnya kan pemegang kuncinya adalah yang dua minimal. Pengusaha dan serikat buruh dan memang pemerintah diregulasinya. Jadi, mari kita sudah sangat malu tiap tahun seperti ini. Artinya tidak ada kepuasan dari sisi buruh akhir-akhir ini. Walaupun mungkin beberapa pekerja di luar sana ada yang dipadat modal, mereka tidak peduli dengan kenyakan upah minimum. Salah satu lagi yang saya soroti adalah misalnya upah minimum ini kan sebenarnya dipakai untuk 12 bulan kebawah, tapi ini kan jadi diberlakukan walaupun pekerja ini sudah 5 tahun, 10 tahun. Jadi, kami jadi stuck di sana gitu. Bagaimana mungkin kita bisa meminta kenaikan upah sementara upah minimum ini juga tidak dilaksanakan seperti yang ada di regulasi. Bahkan ada juga upah kesepakatan, nanti misalnya naik 5%, nanti ada antara pengusaha tertentu dengan buruhnya akan mengatakan, oke, kalau kamu tidak mau di 3%, kami akan relokasi, kami akan pindah ke mana-mana segala macam. Nah, buruh kan kalau di ancam seperti itu kan mereka ketakutan seperti itu, Mbak. Jadi, implementasi untuk upah minimum saja jadi masalah sama kita, dan masih ada bodang-bodaan untuk dibawah itu upah kesepakatan segala macam. Baik, terima kasih Mbak Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serekat Buruh Seluruh Indonesia, sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang diinginkan yang tadi soal variable baru dalam menghitung pengupahan ini bisa win-win begitu. Terima kasih Mbak Eli, semoga sehat selalu. Ya, ini dikit lagi satu menit. Jadi, teman-teman pekerja dan buruh jangan pernah membenci kita, karena memang kalau kami juga bereaksi untuk kenaikan upah yang sangat signifikan, kalau itu naikkan otomatis semua pekerja yang dibayar, semua pekerja yang masih punya majikan itu akan naik dengan sendirinya. Jadi, tolong kita didukung perjuangannya. Terima kasih Mbak sudah mengundang kita. Terima kasih Mbak Eli, terima kasih.